selamat menikmati 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 kesenggapan selamat menikmati hasilnya tidak mau t более rum sedikit itu bukan cuman ibu-ibunya kayaknya tajamnya mulutnya ibu-ibu itu turun ke anak-anaknya deh serius Hai hadis itu anak satu anak tuh namanya tuh ilah teman-teman anak ini namanya ilah Hai terus ilah ini ya kayak dia kayaknya mewarisi mulut kebanyakan ibu-ibu Ambon deh mulutnya itu agak tajam dan saya pernah jadi korbannya teman-teman pernah sekali waktu itu kan cukup aktif di medsos terus saya teman-temanku itu kebanyakan orang-orang dari Jawa saya sekali waktu video call sama mereka karena mereka orang Jawa saya menyesuaikan bahasa dengan mereka lah bicara pakai lo gue agak aneh sih tapi saya coba bicara-bicara kamu lo lagi apa gue lagi santai nih gitu kan terus kayaknya dengar itu ilah ini datang di dengarnya terus dia tiba-tiba menatap tiba-tiba datang menatap saya gitu dia diam isu hitam le alai ya Allah tau saya nggak pahinan dari anak kecil itu kayak ini kenapa gitu kayak merasa hidup tuh rendah sekali terus di titik itu gitu dan terus saya diam untuk sudah seberapa ya tiga tahunan tadi sebilangnya tiga tahunan di Ambon dan Ambon tuh salah satu kota besar yang pertama kali saya tinggal gitu itu tinggal di Buton dan datang dari daerah kampung tempat tinggal kampung lah gitu saya itu tinggal di pesisir pantai makanya semenjak kuliah di Ambon itu setiap diajak wisata ke pantai saya tidak pernah ikut karena kalau ke pantai itu masih saya pulang kampung hitungannya bukan wisata saya tuh ketimbang disuruh ke pantai saya lebih tertarik jalan-jalan kayak putar-putar aipati garis kayak cahaya kota tuh lebih menarik loh untuk saya gitu kalian kalian lihat cahaya kota itu kayak cuman infrastruktur saya anjir ini tempat wisata ini bahkan itu tiap hari nongkrong tuh teman-teman pulang dari tempat nongkrong tuh jam 10 sampai rumah tuh jam 1 malam beberapa jamnya saya pakai untuk putar-putar aipati itu sendor saya Aldi Farisi terima kasih semuanya tenang-tenang bikin macam penonton banyak Oke sekian lagi itu penampilan dari Aldi Farisi sekarang katung akhirnya tahu kenapa dia punya skripsi terlambat ya di saat orang lain ada susun skripsi dia nonton Aldo Tupai dan nonton cewek-cewek Tik Tok dan sekarang ketemu lagi mengartikan apa dia lebih suka pontar-pontar di aipati karena memang di kampungnya tidak ada listrik tapi itu penampilannya luar biasa dari Aldi Farisi sang pendatang ketemu nanti pendatang ya gitu ya nanti itu dipotong itu dipotong tolong ya aku cinta TVRI Oke komika berikutnya komika berikutnya ini dia anak Ambon sekali teman-teman anak Ambon sekali bahkan di bisa dibilang dia anak Ambon anak gereja anak Tuhan anak kepala batu semua satu paket dengan ini selain dia sebagai anak kepala batu dia juga memiliki saudara kembar so kalau saudara kembar kan supastikan damai akur tapi deseng jadi saudara kembar tuh kayak apa ya ya Hai kayak apa Barcelona Real Madrid lah yang pernah damai gitu jadi ketemu akan mendengar keresahan dari anak Ambon anak kembar ini langsung saja ini dia Eral John Selamat sore semua Shalom Mama beto masuk TV nih Perkenalkan beto nama Eral John kamu bisa panggil beto Eral John Eral John juga boleh tim kakak yang panggil sayangnya ada hati harus kita jaga selain stand up itu beto punya pekerjaan sehari-hari tuh melayani di gereja teman-teman dan beto anaknya tuh Kristen banget teman-teman paling tak ibadah bahkan beto punya pedoman hidup tuh akitab teman-teman dan beto cerita sedikit deh jadi dikatakan ibadah orang Kristen itu ada yang namanya persimbahan persimbahan tuh biasanya berupa uang karena beto pengangguran petani bisa kasih persimbahan begitu teman-teman Iya makanya beto berdoa pertuan beto berdoa bilang kata Tuhan tolong kasih beto rejeki juga biar beto bisa kasih persimbahan part Tuhan gitu dan tapi di sila-sila beto berdoa gitu beto main togel teman-teman karena beto percaya togel adalah jalan alternatif biar bisa dapat uang teman-teman tapi sayang sekali beto sempernya tembus ampah angka jangan kan kan ampah angka satu angka saja sing beto berdoa per Tuhan Tuhan kasih beto ampah angka juga coba kamu bayangkan teman-teman kalau beto tambah angka lalu beto gacur lima juta teman-teman dua juta tuh beto kasih para pesimpan di gereja kan sisa tiga juta tuh teman-teman kamu ngomong Toto pakai para apa tahu kasih togel sing kawan mabullah dan beta punya kembar seperti sudah jelaskan beta dan beta kembar itu ya bisa dibilang lah seperti orang-orang kembar itu selalu akrab tapi beta setuju dengan satu statement yang bilang bahwa kembar itu punya selera yang sama menurut beta seng juga teman-teman karena kalau bisa dibilangnya beta dengan beta kembar selera tuh ada beberapa yang berbeda-beda kayak soal contoh makanan beta lebih suka bahagia daripada dia yang suka sagu soal apa nih bola negara beta lebih suka Jerman daripada dia fans Belanda iyalah masa fans menjajah tuh soal musik nih teman-teman beta punya kembar bisa bilang kata ih putri pasannya aku lagu bagus sih menurut beta sing kalau beta bilang dia bodi yang bagus dan teman-teman beta ini adalah mahasiswa semester 8 di Politeknik Negeri Amun teman-teman eh semester 9 semester akhir lah semester susun skripsi dan masa-masa terbaru waktu kita kuliah tuh di tahun 2020 ketika Corona menyerang pasti kata semua tahu toh Corona tuh katun dipaksa untuk dari teman-teman itu tuh kita baru semiswa berapa ya intinya dosen kumpul katun jadi satu ruangan terus dosen kasih himbawan perkatong dosen yang gini anak-anak kalian itu wajib install Zoom install Skype insta telegram insta classroom beta sebagai anak kristian yang rajin ibadah sudah pasti dong beta akan sanggap Bapak ini kita bilang para antua Pak Pak bilang kata kata insta itu wajib Bapak salah yang wajib ibadah sing cuma beta saya teman-teman beta juga punya adik kecil waktu tahun 2020 itu dia baru kelas 1 SD teman-teman dan kamu tahu teman-teman toh anak SD tuh kalau macam mau belajar dengan internet tuh paling susah untungnya waktu itu TVRI ada adakan channel kayak syarat edukasi dari pagi sampai sore betul sangat berterima kasih kepada TVRI teman-teman karena sampai sekarang itu punya adik tuh masih ya intinya TVRI dan ke banyak lah jilat harus dan tahun 2021 juga itu beta pernah dengan kata punya komunitas stand-up itu kata pernah adakan stand-up kampus teman-teman kata stand-up pertama tuh divisif jadi pada waktu dipanggil nih kita panggil saja waktu itu kita nama Jojone kita panggil saja Jojone terus kita akan turun panggung turun pagi ini lalu ada caca satu yang gini ih kakek itu paling ganteng ya betul-betul lalu betul langsung mau bilang partnya tapi dalam hati saya dulu kata caca ya caca betul ini juga ganteng semua karena campur tangan Tuhan tapi kalau ada jomblo bisakah kakek campur tangan dalam hubungan dua bulan yang lalu teman-teman beta sempat berangkat ke Malang lebih tepatnya di Lawang teman-teman lalu setelah beta berapa bulan disana satu bulan itu tuh beta mendapat perlakuan orang-orang Jawa ke beta orang timur gitu yang beta tangkap itu orang Ambon terkenal akan dua hal yang pertama jago bakalai supastilah orang Ambon jago bakalai orang Ambon jago bakalai nih itu yang membuat stereotip orang Jawa yang membentuk kata bahwa kalau kata merantau itu kata akan jadi security malahan beta dalam hati tuh dong bilang katum bagi tuh dong sing tahukah kalau datang ke Ambon tuh kalau saya jadi tukang jual bakso dan jadi kuli lalu yang kedua tukang Mbak Maki hebat teman-teman tukang Mbak Maki hebat ini juga saya bisa disalahkan nih teman-temannya karena beta punya tetangga tuh dong punya anak masih kecil lalu tuh anak ini kayak macam dong ajar Mbak Maki gitu kayak anak coba Mbak Maki Maki lalu pas anak ini Mbak Maki nih lalu kata ih pintar deh pasti ada di komentar di tangga pasti ada tuh pasti ada saja betul tuh kayak pas lihat itu tuh itu bukan hal yang harus mama dan papa ajarkan dan banggakan itu tuh bukan standar kepintaran teman-teman standar kepintaran itu kalau anaknya bikin trotoar di kota yang licin lagi itu baru pintar dan teman-teman pasti juga kamu ada kenal dengan yang namanya pamali gitu tau kayak beta sebut satu-satu ya kayak semula gunting kuku malam-malam sembole apa kalau masa makanan terlalu asin tuh anggapnya kebelet kaweng kaweng itu gampang nih kayaknya susah lalu yang ketiga nih tapi yang aneh nih jangan menyapu kaki nanti sehingga apa jodoh sehingga apa jodoh sehingga apa jodoh ini katanya katanya sehingga apa jodoh beda tuh kayak semenin tentang hal itu karena kan kita lagi percaya Yesus jadi beda kayak ah apa itu beda sapu beda orang tua kaki sah sapu gini dan teman-teman tebak sekarang beda belum ada jodoh jangankan tapi kayak korelasinya tuh kayak sehingga ada gitu kayak kok bisa menyapu kaki deng jodoh maksudnya sehingga ada korelasi gitu tuh teman-teman coba kamu pikir saya menyapu kaki deng jodoh maksudnya tuh kan kecuali kalau kamu bilang TVRI deng media pemirsa satu bangsa ya gitu karena TVRI adalah media yang punya integritas tinggi untuk menyorahkan nilai dan keberagaman bangsa itu dia jilat lagi ya dan teman-teman terakhir ada beda kamu pernah seng kayak punya orang tua nih tau pastilah orang tua tuh yang kayak macam biasanya kalo dong mau keluar lalu dong punya anak gitu tau lalu tuh suka bilang gini eh nyong eh apa mamah dan papa mau pini tolong jaga rumah dong kan biasanya pasti begitu sah betalei lah pertamanya itu betalei kayak eh sudah cuma jaga rumah saya biasa sah cuma lama kelamaan tuh betalei kayak apa malas gitu ya kayak ngapain juga jaga rumah tuh satu kali betalei bapak mau keluar itu betalei bapak bilang bapak betalei gini nyong belum jaga rumah eits bapak beda sih mau jaga rumah ada hati harus kita jaga sekian daripada terima kasih oke ya itulah penampilan dari Eral tepuk tangan dong untuk Eral kakak paling ganteng kakak ganteng kakak Eral ya memang ada hati yang harus dia jaga tapi sekarang dia mesti pulang karena sehingga dia jaga rumah teman-teman dan penampilan Eral tadi tuh menutup Kak Tung punya episode kali ini Kak Tung akan berjumpa lagi di hari berikutnya jadi tepuk tangan untuk teman-teman semua yang ada disini sampai ketemu di episode berikutnya di hari apa ini hari apa Kak Tung sampai ketemu di hari Sabtu nanti di episode berikutnya Open My Activity tepuk tangan untuk semua Bita Jom Larut Masih dan terima kasih 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 terima kasih